Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammatin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ketemu lagi dengan Mr. TM Dengan urayan-urayan ilmiah tinggi Tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah Bertempat di kampus taklima rifat Ambon Judul yang kita angkat kali ini adalah Jika kau anggap enggak ada Rasulullah Coba terangkan caramu agar bisa terhubung dengan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Kalau bisa Agama itu bukan berdasar pendapat Coba terangkan secara ilmiah Kau bilang enggak ada Rasulullah Nah sekarang saya tanya Terangkan bagaimana kau berhubungan dengan Allah Kan gitu Jangan sampai pendapatmu itu kemudian dipercaya banyak orang Malah menyesatkan Di dalam sadat Itu kan bersaksi akan Rasulullah Masa Rasulullah enggak ada Logi aja loh Itu sadat itu film udara ya Bukan cerita masa lalu Bukan Atau bukan keyakinan kepercayaan Bukan Tapi bersaksi Sampai sekarang Semua orang membantah Bahasanya enggak ada lagi Rasulullah Tak bilang ada Kalau enggak ada Rasulullah Berarti enggak ada Allah dong Karena Rasulullah dan Allah kan berkekalan Iya Kak Bahkan sejak Nabi Allah Nabi Adam pun Nabi Adam bertaubat Pun Memakai wasilah akan Rasulullah Ditanyalah sama Allah Kan itu kiasnya ya Ceritanya Loh Kenapa kau Sebut nama itu Sementara orangnya belum ada Karena enggak mungkin Namanya Bersanding akan nama Tuhan Di tiang arse Rasulullah dan Allah Itu berkekalan Antara matahari Dan cahayanya Enggak ada cahayanya Enggak akan kenal matahari Kalau tahu matahari Ya lewat cahayanya Itu satu sistem Satu paket Masa matahari Masa matahari kemudian Enggak bersinar Bukan matahari Namanya Masa Allah Enggak ada Rasulullah Allah 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 Banji dong Enggak lengkap Enggak ada potensinya Ini fatal Ini Nah Sayang sekali Di luar itu Sudah enggak tahu Batasan mana ilmu Syariat Tarikat-tarikat Marifat Akhirnya apa Semua dikaji Dengan paham Syariat Kalau kau Syariat Sekarang ini Enggak mungkin ketemu Mana ada Nabi Muhammad zaman ini Sementara Jika Syariat Hakikat Rasulullah Pasti ada Itu malah diingkari Coba Berarti Enggak bisa Syariat Dan Enggak ada Syariat Hakikat Agama macam Apa ini Coba ya Saya ulang lagi ya Syariat Syariat Enggak ada Nabi Muhammad zaman ini Enggak ada Itu cuman cerita Maka ketemu enggak Syariat Bersajakan Nabi Muhammad Enggak mungkin Adanya di zaman 1500 tahun yang lalu Itu syariat Nah kalau zaman ini Bisanya adalah Syariat Hakikat Sedan hakikat Harusnya adalah Rasulullah Rasulullah Wajib ada Nah kalau Rasulullah Enggak ada Bagaimana Bisa bersaksi Akan Rasulullah Ini loh Kalau Agama dikaji Dengan sepihak Hanya pendapat Kalau enggak ada Rasulullah Coba terangkan Bagaimana Cara berhubungan Dengan Allah Sementara Allah saja Memakai sistem Yang mutlak Sama relatif Itu enggak ketemu Dia tetap Di langit Malik Tapi ada Untusannya di dunia Rasulullah Itulah Yang Kiasnya adalah Nurun Ala Nur Nurnya Allah Yang menghampir Al-Manusia Yaitu Rasulullah Itu datang Dari sisi Allah Bukan Manusia Tetapi Di dunia Ini Rasulullah Itu Wujud Wujudnya Manusia Karena menempati Manusia Manusia Disebut Rasul Utusan Kalau Allah Saja pakai Utusan Berarti kan Allah Enggak di dunia Kalau Allah Saja pakai Utusan Berarti Itu sistem Berarti kan Berhubungan Dengan Allah Jangan lewat Rasul Rasulnya Diankep Enggak ada Rasulullah Diankep Enggak ada Nabi Muhammad Itu Enggak ada Nabi Muhammad Enggak ada Rasulullah Enggak ada Terus Kau mau Ngapain Di dunia Ini Jujur Nabi Muhammad Tidak Jaman Ini Lebih-lebih Lagi Rasulullah Enggak ada Kan Payah Sekali Rasulullah Bukan Manusia Makanya Enggak mungkin Mati Lihat Nabi Muhammad Enggak ada Rasulullah Enggak ada Terus Tuhan Enggak 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 Kesesatan Luar Biasa Enggak Ada Yang menangkan Caranya Berhubungan Allah Semuanya Dugaan Dengan Zikir Dengan Wudhu Dengan Apa Enggak Enggak Ada Yang menangkannya Secara Ilmiah Bagaimana Caramu Berhubungan Dari alam Fisika Menuju Maha Metafisika Enggak ada Nol Dan ini Telah Tersistem Sistematik Ini Bahaya Sekali Rusaknya Dari sini Karena Tersistem Coba Kalau Enggak ada Rasulullah Rasulullah Nurnya Allah Coba Kalau Kau Yang Sama Matahari Enggak Kenal Nurnya Enggak Akan Kenal Mataharinya Enggak Tau Sifat Coba Enggak Tau Sama Sekali Matahari Yang Sampai Bada Kita Sinarnya Kan Allah Sampai Bada Kita Siapa Sinarnya Rasulullah Itu Luar Biasa Parah Kesesatan Sekarang Ini Dihak Nabi Adalah Da'wahnya Ulama Ulama Su Fitnah Agar Agama Karena Tafsir Pendapat Biar Bagaimanapun Saya Bisa Tetap Meyakini Rasulullah Itu Wajib Ada Kalau Kau Itu Benar-benar Mau Sahadat Sahadat Kan Bersaja Rasulullah Coba Dinalar Mereka Ini Gak Mau Pakai Akal Makanya Ada La Itu Gak Glep Gak Utak Kemudian La Tata Fakarun Gak Mikir Woblok Layu Besirun Kan Gak Delok Picak Pertama Gak Gak Utak Gendeng Sahadat Syariat Gak Mungkin Bersasiakan Nabi Buat Apa Pakai Sahadatan Kalau Gak Mungkin Sahadat Dakyat Harus Ada Rasulullah Cuman Rasulullah Menempati Wadah Wujud Manusia Seorang Manusia Isinya Ulama Waris Ujung ke ujung Sama Dan isinya Nabi Clear Semua orang Cerita Tuhan Cerita Rasul Ditanya Yang mana Rasul Gak Tahu Yang mana Tuhan Gak Tahu Ini agama Jadi Agama Abstrak Agama Kira-kira Gak Ada Menerah Secara Pasti Ilmiahnya Gak Ada Dimana Mana Dia Jadi Zikir 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 Lebih Lebih Ngomong Siapa bernyawa pasti akan ada matinya berarti ini yang membahas ada yang tidak bernyawa kalau beliau membahas yang bernyawa pasti ada matinya berarti beliau pun sebetulnya menerangkan ada sesuatu yang tidak bernyawa yang itu tidak mati Rasulullah itu bukan manusia tidak bernyawa dan tidak akan mati jangankan Rasulullah roh kau, roh kita saja tidak mungkin mati rohnya yang mati kan nyawamu jangankan Rasulullah kita saja yang roh tidak ada matinya membahas nalar akal begini saya cekok susah sekali tidak bisa membedakan mana yang manusia dunia mana yang manusia akhirat roh tidak ada matinya apalagi Rasulullah lurnya Allah sendiri sudah jauh ya dan ini sudah tidak ada yang percaya di luar tidak ada yang percaya coba ya syariat saja tidak mungkin hakikat tidak mungkin terus ini mau jadi apa agama ini mau jadi apa hakikat sudah dibuntu syariat sudah tidak mungkin apalagi makrifat ini kan harusnya pekerjaan ulama tapi ulama yang beneran dan juga majlis ulama tapi yang beneran tidak ada yang menerangkan beda antara Nabi dan Rasulullah coba contohnya ya nalar yang lain lagi kenapa syaratnya Nabi Muhammad tetap bunyinya wa asyadu anna muhamadu rasulullah kalau Nabi itu adalah rasulullah wujud jahir itu harusnya beliau syarat wa asyadu anna muhamadu rasulullah logikanya berarti Nabi Muhammad bin Abdullah pun bersaksi akan Muhammad yang rasulullah itu contoh nalarnya waktu taikiyat wa asyadu anna muhamadu rasulullah betul gak menunjuk ke depan atau ke belakang ke depan berarti ada dirinya yang jasmani yang sholat ada menunjuk guru imam ruhani yang di depan dirinya dan waktu menunjuk wa asyadu anna muhamadu rasulullah di depan bukan ke sini sulit sekali orang kan sudah terdokwanya begitu coba di ala zambatmu Muhammad itu bukanlah bapak dan laki-laki di antara kamu itu muhamadnya manusia bukan bukan makanya lanjutannya dia adalah rasulullah berarti rasulullah manusia bukan bukan tetapi lanjutannya dan dia adalah penutup para nabi itu yang manusianya gak ada saatannya nabi wa anna rasulullah gak ada logikanya kalau Allah sejak pakai rasul masa sekarang pensiun sekarang Allah sudah gak pakai rasul lagi logikanya gimana Allah sejak pakai rasul masa kita gak pakai rasul rasulnya sekarang gak ada kan parah sekali loh ini logikanya apa coba inna allaha wal malai katahu yusollu na'ala nabi ya ayuhaladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah Allah sejak pakai rasul kita pakai rasul dong tapi ayuhaladzina amanu lantas kalau kemudian rasul gak ada kita bisa langsung menuju Allah memangnya Allah di kota sebelah kalau itu kau yakin sekarang terangkan bagaimana kau berhubungan dengan Allah secara ilmiah kan gak ada nongol baru sahadat gak ada nangat ilmiah baru sahadat apalagi zikir apalagi sholat kan akhirnya apa hanya ujungnya pendapat loh kok pendapat logikanya dipakai dong itu ya kau itu gendeng tak afala takkilun itu kau itu gak diutek yang kedua afala tatafakkarun kau itu gak mikir blok-goblok afala yu besirun kau gak delok picek tak jauh sekali rusak tapi ya sudah yang gak mau gak mau gak apa-apa sudah lah gak banyak-banyak orang gak apa-apa biar kita dibilang sesat babah loh ini masalah kita jangan mau diatur-atur dunia cuma sementara jangan mau ditipu jangan mau dirusak akidahmu agama mana yang gak ada rasul coba rasul mana yang tidak mengajarkan ada rasul coba mulai agama bahula sampai agama islam ada rasulullahnya masa jaman ini gak ada rasulullah parah sekali karena mereka beragama gak apa yang keakal afala tak gilun terus gak mikir tatafakkarun sulit ya padahal ilmu itu ada empat lapis ya ilmu syariah tarikat dekat makrifat mana batasannya gak ada yang ngerti gak ada yang ilmiah makanya kaget-kaget kalau udah awal talimat ribat karena ilmiah coba misalkan face to face satu orang gitu coba terancara ilmiahnya secara nalar akal buyar kalau gak ada hakikat gimana mau makrifat syariahnya buyar gak ada nabi jaman ini gak ada gimana mau bersaksi akan nabi kemudian akhirnya apa makna saatannya diganti itu gak itu gak bersaksi itu kita yakin kurang ngejar waduh itu kita mengimani kita mempercayai bunyi bersaksi parah sekali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.